Cetak gol perdana untuk MU, Christian Eriksen, hutang saya lunas. Playmaker Manchester United, Christian Eriksen, mengaku senang bisa mencetak gol perdana-nya bagi Setan Merah. Ia menilai gol itu merupakan gol bayar hutang untuk squad Setan Merah. Eriksen resmi bergabung dengan Manchester United di musim panas ini. Ia bisa dikatakan salah satu pemain terbaik Setan Merah di musim 2022-23. Kemarin malam, Eriksen membuat milestone baru, ia berhasil mencetak gol perdana-nya bersama Setan Merah saat MU menang 2-1 melawan Fulham. Eriksen mengaku lega akhirnya bisa mencetak gol perdana-nya bagi Setan Merah. Saya merasa berhutang gol bagi klub ini, jadi saya senang bisa mencetaknya hari ini, ujar Eriksen kepada MU TV. Cristiano Ronaldo tak terima Manchester United di balap Arsenal Perbedaan prestasi antara Manchester United dan Arsenal turut menjadi salah satu topik yang dibahas oleh Cristiano Ronaldo dalam wawancaranya dengan Piers Morgan. Pemain berusia 37 tahun tersebut melakukan wawancara dengan kolumnis Inggris, Piers Morgan, dan menceritakan kondisinya di Manchester United. Cristiano Ronaldo tidak menutupi segala hal yang ia alami dan rasakan sejak kembali ke Manchester United pada musim 2021-2022. Beberapa nama ikut terseret dalam wawancara itu, termasuk pelatih Man United, Eric Tenha, ex-pelatih interim, Ralph Rangnick, hingga mantan rekan setim Ronaldo, Wayne Rooney. Cristiano Ronaldo juga tidak segan membahas situasi klub Man United yang ia anggap mengecewakan. Ronaldo membandingkan pencapaian Man United dengan salah satu klub pesaingnya, Arsenal. Secara terbuka, ia kecewa Manchester United tidak bisa bersaing dengan Arsenal yang di matanya tidak sebanding dengan setan merah. Menurut saya, para supporter harus tahu kebenarannya. Saya ingin yang terbaik untuk klub, untuk alasan itu saya datang ke Manchester United. Hanya saja, ada beberapa hal di internal klub yang tidak membantu kami menyamai level Manchester City, Liverpool, bahkan Arsenal. Klub se-level Manchester United seharusnya ada di puncak, sayangnya kami tidak berhasil, ucap Cristiano Ronaldo. Tidak langsung kabur seperti Ronaldo, Messi dan Neymar izin pelatih sebelum pergi duluan ke ruang ganti. Dua bintang Paris Saint-Germain, Lionel Messi dan Neymar, meminta izin ke pelatih lebih dulu sebelum pergi ke ruang ganti saat laga melawan Auser masih bergulir. Dalam pertandingan tersebut, pelatih PSG, Christophe Galtir memainkan Lionel Messi dan Neymar sebagai starter. Namun, Lionel Messi dan Neymar gagal memberikan kontribusi gol maupun asis untuk kemenangan besar Les Parisiens. Keduanya pun ditarik keluar oleh Galtir secara bersamaan pada babak kedua, tepatnya menit ke-75. Setelah ditarik keluar, Messi dan Neymar tidak menyaksikan laga PSG hingga pertandingan berakhir. Messi dan Neymar hanya duduk beberapa menit di bangku cadangan, dan setelah itu keduanya tak lama memutuskan pergi ke ruang ganti lebih dulu. Alih-alih langsung meninggalkan rekan-rekannya di lapangan, Messi dan Neymar meminta izin lebih dulu ke Galtir. Neymar tertangkap kamera mengacungkan jari jempolnya kepada Galtir sebagai tanda ucapan oke. Setelah mendapatkan izin pelatih, kedua pemain asal Amerika Selatan itu pun baru pergi ke ruang ganti PSG. Perilaku yang ditunjukkan Messi dan Neymar berbanding terbalik dengan apa yang diperlihatkan Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sempat membuat kontroversi setelah cabut duluan ke ruang ganti saat laga Manchester United masih berlangsung. Hal tersebut tak hanya dilakukan Ronaldo sekali saja. Marah besar, Eric Tenha minta pertemuan khusus untuk bahas Cristiano Ronaldo. Manager Manchester United, Eric Tenha, nampaknya marah besar dengan kelakuan terbaru Cristiano Ronaldo. Sang manajer meminta pertemuan khusus dengan direksi Manchester United untuk membahas ulasan pemain. Beberapa waktu yang lalu, Ronaldo membuat geger jagad sepak bola. Ia membuat sebuah wawancara kontroversial bersama Piers Morgan Vieta Sun. Dalam wawancara tersebut, Ronaldo secara umum mengatakan ia kecewa berat dan merasa dihianati oleh Manchester United. Ia juga mengkritik banyak pihak, termasuk sang manajer, Eric Tenha yang disebut tidak memberinya respek. Tetelegraph mengklaim bahwa Tenha murka setelah mengetahui wawancara tersebut. Ia meminta pertemuan khusus untuk membahas nasib Cristiano Ronaldo. Ex-Captain MU bandingkan Alejandro Garnaccio dengan Cristiano Ronaldo muda. Ex-Captain Manchester United, Gary Neville, membandingkan wonderkid sensasional The Red Devils, Alejandro Garnaccio, dengan Cristiano Ronaldo semasa masih muda. Neville menilai Garnaccio punya aura bintang meski masih sangat belia, seperti halnya Ronaldo muda dulu. Garnaccio kembali jadi buah bibir setelah jadi pahlawan kemenangan 2-1 Manchester United di kandang Fulham pada laga pekan terakhir Liga Inggris 2022-2023 sebelum jeda piala dunia. Tak heran jika Garnaccio kini jadi salah satu andalan utama pelatih Manchester United, Eric Tenha di sisi sayap mendahului nama-nama macam Jadon Sancho, Anthony Elanga, hingga Facundo Pellistri. Neville pun tak ragu membandingkan Garnaccio dengan Ronaldo muda. Saya kira anak muda ini spesial, Garnaccio memiliki sesuatu yang spesial di dalam dirinya. Anda bisa melihat aura bintangnya di usia yang masih sangat belia, seperti halnya Ronaldo dulu. Sedikit perbedaan, Garnaccio mungkin lebih berbahaya karena dia lebih direct. Dia adalah mimpi buruk bagi para back sayap, Anda tak ingin menghadapi pemain seperti ini yang setiap saat selalu datang ke Anda. Ya, mungkin Garnaccio lebih berbahaya dibanding Ronaldo muda dulu. Apapun itu, dia punya potensi yang luar biasa. Mari kita berharap dia bisa terus konsisten dengan permainan hebatnya saat ini, tanda Seneville seperti dikutip dari Daily Mirror. Pernyataan resmi Manchester United terkait wawancara kontroversial Cristiano Ronaldo Manchester United menyampaikan pernyataan resmi untuk merespons wawancara kontroversial pemainnya, Cristiano Ronaldo. Ada kemungkinan kedua pihak bakal pisah jalan. Ronaldo, yang sudah jarang tampil secara reguler awal musim ini, turut menuding bahwa ada beberapa petinggi setan merah ditambah Eric Tenha yang sengaja menjadikannya kambing hitam dan berniat segera mendepaknya dari klub. Manchester United pun langsung merespons wawancara kontroversial Cristiano Ronaldo. Mereka akan mendalami lebih lanjut terkait hal tersebut. Manchester United menyadari liputan media mengenai wawancara dengan Cristiano Ronaldo. Klub akan mempertimbangkan tanggapannya setelah fakta lengkap ditetapkan. Fokus kami tetap pada persiapan paruh kedua musim dan melanjutkan momentum, kepercayaan, dan kebersamaan yang dibangun di antara para pemain, manajer, staff, dan penggemar. Ujar pernyataan setan merah di laman resminya, Senin 14 November 2022 malam waktu setempat. Jangan lupa untuk kebersiapan langsung merah di laman resminya, jangan lupa untuk kebersiapan menang. Jangan lupa untuk kebersiapan menang. Jangan lupa untuk kebersiapan menang.